Dan habis ini saya masuk menstruasi untuk persiapan segitanya, karena alahnya kan masuk di sidang lantutan, itu aktifitasnya. Tentu yang melakukan itu kan lawyer kita, tetapi kita mempantaukan. Tapi setelah keputusan MK dulu, baru saya buat keputusan apa yang harus saya nakal. Nah setelah keputusan MK, baru saya apa yang harus saya nakal. Banyak keputusan MK yang bisa kita nakal. Yang jelas saya minta kepada teman-teman bertawar, beri dukungan kepada penyabat siapa saja yang nanti akan diambil. Supaya mereka menurut raya ini yang baik, dan menurut raya tadi saya lupa itu, hanya ada dua hal yang harus diurus. Yang pertama, atasi persoalan yang sedang dihadapi oleh raya, kemudian penuhi keuntungan dasar yang dibutuhkan oleh raya. Dua ini, konsentrasi itu semua. Itu pesan untuk wartawan, pesan untuk masyarakat semua. Masyarakat semua, saya pamit, dan saya sekaligus melaporkan bahwa mulai hari ini, tadi jam 2 tadi, saya telah menyerahkan tugas tentang menjawab Bupati Melaka kepada PLH, karena itu sesuai dengan konstitusi kita, sesuai dengan aturan kita, bahwa masa jabatan di bertahun, dan kita sesuai. Oleh karena itu, saya minta masyarakat memberikan dukungan, memberikan respons kepada Pak PLH, dan nantinya kepada Pak Pijaban, serta nantinya kepada Bupati Dekritif yang akan datang. Siapa saja yang nanti dipercayakan oleh pemerintah, ya, itu saya harap supaya masyarakat memberikan hukuman, dengan sebaik-baiknya supaya pemimpin bisa memilihkan pekerjaan ke depan. Tentu style dan performasinya beda. Tidak usah membanding-bandingkan, tidak usah menjaga kelejahat, karena setiap orang punya style dan respons. Biarkan SBS dia seperti begini, nanti yang lain seperti begitu, kita juga harus menghargai. Tidak usah membandingkan, tidak usah menjaga ke depan. Cinta usah menjaga ke depan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya